Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka citalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus pada hari ini, 1 November, merupakan peringatan atau lebih tepatnya hari raya orang-orang kudus. Hari raya para kudus. Sebenarnya siapa sih para kudus ini? Para kudus ini secara sederhana adalah mereka yang sudah berada di surga. Mereka yang sudah bersatu dengan Tuhan secara sempurna. Nama lain dari para kudus ini adalah santo dan santa. Kenapa disebut santo dan santa? Santa dan santo ini dari bahasa latin ya, santus. Kurang lebih ya artinya kudus. Jadi para kudus, santo, santa artinya sama. Para kudus, mereka sudah bersatu dengan Tuhan secara sempurna. Salah satu keunikan dari gereja katolik itu adalah ada sebuah proses di mana kita atau gereja katolik melalui magisterium dapat menentukan siapa saja yang sudah ada di surga. Siapa saja yang sudah menjadi santo dan santa. Proses ini dikenal sebagai proses kanonisasi ya. Proses kanonisasi. Proses ini sebenarnya agak kompleks ya, agak ruwet. Tapi secara sederhana saya bisa bagi dua bagian besar dalam proses kanonisasi ini. Yang pertama adalah proses penyelidikan dan verifikasi apakah orang ini benar-benar hidup sesuai dengan ajaran Kristus, memiliki keutamaan-keutamaan Kristiani. Itu tahap pertama kalau sudah dicek ya. Kemudian tahap kedua yang lebih susah. Apakah melalui perantaran mereka, melalui doa-doa mereka ada muzizat yang terjadi. Ya kurang lebih prosesnya seperti itu walaupun sangat kompleks sebenarnya. Ya sangat lama. Dan kalau memang sudah terjadi setidaknya dua muzizat, gereja bisa menyatakan bahwa orang ini ya seorang santo atau santa. Baru-baru ini tentunya yang cukup terkenal Yohanes Paulus kedua dan juga Bunda Teresa. Jadi kita punya banyak sekali. Mungkin ada yang bertanya juga, Romo kenapa kita masih harus merayakan pesta atau hari raya orang-orang kudus. Bukankah hampir setiap hari ada perayaan santo dan santa. Bahkan satu hari bisa dua sampai tiga, empat santo-santa yang berbeda. Kenapa masih harus repot merayakan hari seluruh para kudus. Jawabannya sederhana karena di surga itu lebih banyak lagi orang kudus santo-santa yang kita tidak kenal. Dan ini menjadi kesempatan kita untuk merayakan bersama mereka. Untuk merayakan mereka. Kalau kita lihat tadi bacaan pertama dari kitab wahyu. Di surga ada jumlah orangnya ya. Di surga ada 144 ribu orang. Tentu saja kalau teman-teman baca kitab suci dan menemukan nomor seperti ini. Itu bukan nomor togel, bukan. Nomor simbolis ya. 4144 itu apa sih? 12 kali 12. Dan 12 itu simbol apa? Simbol bangsa Israel dan simbol gereja. Jadi orang kudus, totalitas orang kudus di perjanjian lama dan juga totalitas orang kudus di perjanjian baru sampai sekarang. Dikali seribu. Yang menjadi simbol luar biasa banyak. Menunjukkan di surga sangat banyak orang kudus. Dan kita kadang-kadang hanya mengenal beberapa. Dan inilah momen gereja mengajak untuk merayakan mereka. Tapi jangan lupa bahwa perayaan ini bukan sekedar merayakan mereka. Tapi utamanya adalah merayakan dan bersyukur kepada Tuhan. Para kudus tidak mungkin menjadi para kudus tanpa rahmat Tuhan. Para kudus menjadi para kudus. Karena satu hal juga yang menarik. Bahwa mereka ini bukan orang-orang hebat. Mereka ini bukan super power. Super heroes. Bukan. Mereka ini tidak punya kekuatan super. Ya beberapa memiliki kemampuan karunia. Lakukan muzizat. Beberapa memiliki kemampuan untuk menghancurkan setan. Seperti Padre Pio, Santo Benediktus. Tapi kebanyakan itu manusia-manusia seperti kita. Manusia-manusia lemah seperti kita. Dan bahkan di dunia mereka ini sebuah kegagalan. Ada yang dipersekusi. Ada yang menjadi martir. Ada yang hidupnya sakit-sakitan sepanjang hidupnya. Ada yang, ya bukan siapa-siapa. Ada yang miskin segala macam. Ada Santa Bernadette. Dia sakit TBC tulang. Kok bisa jadi Santa ya? Karena memang keutamaan hidupnya berasal dari Tuhan sendiri. Bukan kekuatan manusia. Jadi para santo-santa ini menjadi tanda ya. Menjadi tanda yang merujuk kepada Tuhan. Kalau kita melihat mereka, kita melihat Tuhan. Kalau kita hanya mengukur dari ukuran manusia, mereka bukan siapa-siapa. Makanya mereka ini luar biasa. Karena kalau kita melihat mereka, kita melihat Tuhan. Itu juga kenapa para setan takut dengan para kudus. Karena para setan melihat para kudus, ya melihat Tuhan. Kalau di sini ada yang takut melihat santo-santa. Mungkin punya, ya gak jauh beda kayak setan. Takut dengan Tuhan. Nah ini yang luar biasa ya. Jadi kita jangan takut ya. Jangan takut untuk berinteraksi atau berdoa. Memohon doa kepada para kudus. Atau meneladani hidup mereka. Karena mereka bukan saingannya Tuhan. Mereka bukan kompetitornya Tuhan. Mereka tidak menghalangi pandangan kita terhadap Tuhan. Justru sebaliknya. Semakin kita dekat dengan para kudus, semakin kita juga dekat dengan Tuhan. Mereka menjadi tanda, menjadi sarana, menjadi pembimbing kita menuju Tuhan. Para kudus di surga, doakanlah kami. Terima kasih.